Intro Assalamualaikum mams bagaimana kabarnya kembali lagi di youtube channel saya Ira Rahmola saya mau belanja grocery haul yang ke bagian 2 ikutin ya Intro 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 yang sudah nonton belanja bulanan saya bagian pertama pasti ngerti kenapa saya harus belanja lagi hari ini kenapa mesti ada belanja bulanan Oktober 2020 bagian kedua nah bunda-bunda yang belum menonton please ditonton karena banyak sekali kejadian-kejadian seru yaitu ngambil-ngambil taunya dikembaliin lagi di raknya ada juga yang ternyata gak diskon dikembaliin lagi ke raknya dan lain-lain sebagainya please mams dinonton kemudian di klik tombol merahnya subscribe kemudian di klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video berikutnya lagi jangan lupa juga tinggalkan sejak kalian di kolom komentar agar kita bisa saling terus berbagi perkenalkan mamsa ya ibu Ira Rahmola ibunya Abang Ibrahim saya seorang ibu rumah tangga yang sedang mencari kegiatan di youtube buat teman-teman yang mau tahu kegiatan saya ditunggu ya di youtube saya atau bunda-bunda yang asli orang Makassar nih atau asli orang Jawa Barat dan akhirnya kita ketemu di kota Ambon please silahkan tinggalkan kolom komentar siapa tua kita bisa jumpa-jumpa bisa meet up ya gak sih nah nih mams kita lagi nyari sabun cuci piring dulu ya tapi harganya beratnya berapa 350 mili ya tadi kita ambil mana yang ini sama harga karena ada beberapa keperluan rumah tangga yang belum dibeli pada saat belanja bagian pertama jadi kita belilah di deket rumah ini Indomaret deket rumah beli sabun mandi sabun cuci piring kemudian keperluan yang lain seperti obat nyamuk bakar obat nyamuk semprot nah ini mams kita lagi di lorong tempat beli sabun-sabunan ya sekali lagi kita hunting yang label kuning cari yang murah-murah cari yang lagi diskon cari yang lagi promo jadi sekali lagi keperluan kami ini gak selalu dengan merek yang sama Alhamdulillah ya dikasih kemudahan sama Allah jadi rambutnya kita jadi rambutnya kita badannya kita gak ada alergi-alergi di satu produk di satu merek jadi ya Alhamdulillah bener-bener sangat membantu jadi ini ya kita dapet yang label kuning itu ada head and shoulder nah saya melipir ke rak-rak yang lain lagi nyari mini instant dan beberapa kebutuhan rumah tangga kemarin itu saya gak beli terasi kita cari terasi dulu ya ada terasi sama apa lagi jadi sebelum saya kedua kita sudah bikin daftarnya terasi sama apa ya oh iya santan bubuk santan instant mau itu bubuk atau krim gak apa-apa sih semua bisa dipakai ini lagi nyari-nyari dulu cari lagi selalu mencari yang warna kuning label warna kuning tapi ternyata disini itu cuma hanya ada santan bubuk yang cair itu gak ada yang krim ya udah gak apa-apa ya kita ini nah ini saya kembalikan lagi yang santan opor karena saya cuma butuh santannya aja gak butuh bumbu opornya sekali lagi kita beli apa yang kita butuhkan utamakan dulu deh yang dibutuhkan daripada yang diinginkan supaya tidak boros ya nah untuk terasinya ternyata cuma hanya ada satu merek aja gak apa-apa deng nah ini Pak Su dan Abang Ibrahim lagi hunting-hunting apa tadi tuh sabun dan sampo kemudian saya nyari keperluan wanita dulu jadi kita melipir dulu ke lorong tempat pembalut-pembalut lagi dan lagi alhamdulillah tidak ada alergi atau gimana-gimana dengan satu produk atau satu merek jadi bisa pakai apa aja bunda-bunda disini sama gak sama saya ada yang sama dengan saya yang bisa cocok apa aja atau ada yang alergian atau gimana kalau alergi seperti apa sih respon kulitnya gatel kah merah kah atau iritasi seperti apa nah ini saya ngambil yang benar-benar murah terjangkau jadi harganya murah tapi jumlah isi pembalutnya tuh di dalam banyak gitu saya tuh biasanya pakai yang ada sayapnya gitu bagaimana bunda-bunda lebih suka yang pakai saya apa-apa enggak karena ada sebagian yang enggak suka pakai sayapnya karena ngerasa annoying gitu tapi kalau di saya sih lebih prefer biar enggak kemana-mana nah untuk keperluan lain tuh saya cuma sedikit intip-intip aja mau cari sabun muka tapi ternyata kata Pak Su kita sabun mukanya sama aja jadi sabun muka sebenarnya saya sama Pak Su berbeda gitu karena kita punya keluhan kan berbeda ya namun karena lagi penyiritan jadi satu produk aja dipakai bersama-sama nah ini tuh sudah lama saya naksih dry shampoo dari Ellipse tapi karena ini adalah keinginan jadi kita skip aja dulu ya beli yang dibutuhkan jadi lihat ya abang Ibrahim sibuk dengan kebutuhannya saya pun sibuk dengan keperluan saya Pak Su pun sibuk dengan keperluannya tapi enggak juga sih Pak Su mencoba bantu nyari yang promo-promo kayak mie instan nah saya lagi hunting aduh tadi sedikit ya ada iklan nah saya lagi hunting tadi tuh Wipol ya pembersih lantai kamar mandi nah ini main instannya tuh banyak kali macem-macemnya alhamdulillah di kota Amor sudah lengkap sekali keperluan kita oh ya tadi mas di depan di awal saya pengen beli obat nyamuk bakar yang kayak lingkar-lingkar begini cuma hanya ada merek Nomos Nomos itu 4 ribu dan saya dapat Baygon dong Baygon ini harganya 3 ribuan kalau gak salah nanti harganya saya sertakan di layar ya mam seneng aku tuh kalau misalnya dapat yang murah dan sesuai yang diinginkan karena kalau di aku cara pakai aku dibakar seperti biasa tapi entah kenapa kalau merek Domestos Nomos itu dia gimana ya kayak mudah rapuh atau gimana atau cara saya pakai yang kurang baik atau gimana atau bunda-bunda gimana aku dari dulu memang pakainya yang Baygon sih cuma kemarin lihat Nomos murah pakai lah Nomos cuma ternyata gak cocok tapi kalaupun misalnya kedepannya Nomos lebih murah daripada Baygon saya kan tetap beli Nomos pokoknya beli yang lebih terjangkau nah ini di rak-raksu sekali lagi cuma didokumentasikan aja abaikan ya iklan-iklan yang tadi jadi belum ada iklan-iklan monetisasi dari Youtube channel ini tapi ada iklan kepalanya Abang Ibrahim kakinya tangannya melipir-melipir di depan kamera jadi dia tahu nih ibunya lagi nge-record lagi bikin konten jadi dia ya sok-sok gangguin sih seandainya tidak ada suara-suara lagu yang takutnya kena copyright saya akan kasih suara real kadang-kadang Abang Ibrahim suka gangguin saya tuh mams kadang-kadang dia bilang halo mams iya ini pak su gitu dia gangguin gitu dimana kalau bunda-buna yang lain pernah tuh saya dengar bunda-buna yang ditarakan ya teman-teman yang youtuber juga host wife juga ibu rumah tangga juga yang nge-record anaknya juga gangguin lucu ya anak-anak gitu masya Allah tapi setidaknya mereka tahu bahwa kita dia tuh udah terbiasa ngeliat ibunya aktif kreatif insya Allah mereka terdiri menjadi generasi Qur'ani generasi Rabbani generasi yang kreatif yang tidak malas-malasan nah baik kita kembali ke belanjaan nah ini saya cuma sekedar buka-buka aja ya gak jajan nah ini tuh ada manisan pala mams mams tau kan ya kalau kota Ambon itu terkenal dengan cengkeh dan palanya ini tuh pala yang biasa dikonsumsi sama orang Ambon pernah tuh teman saya lagi hamil dia kayak mual-mual gitu jadi pala ini diisap-isap sama dia Alhamdulillah rasa mualnya berkurang kemudian saya melipir-melipir lagi sekali lagi ini tuh melipir seandainya ada rejeki lebih ya pengen dibeli semua tapi ya sudah lah kita beli yang benar-benar urgent yang benar-benar dibutuhkan nah ini tuh di bagian nugget-nugget bakso ayam kayak cepat saji gitu junk food ya kemudian ini di bagian biscuit-bisquit karena kemarin kita udah gak ambil jajanan jadi hari ini kita tuh gak ada ngambil jajanan benar-benar apa yang sudah ditulis di daftar itu aja yang dibeli gak ada tuh belanja-belanja lagi jadi dari tadi tuh udah diwanti-wanti ke abang Ibrahim please jangan ambil yang aneh-aneh ups ada ikan lewat di indomaret di indomaret di deket rumah saya ini ini namanya indomaret 1 wayame jaraknya sekitar 15 menit dari bandara patimura ambon disini tuh juga banyak sekali macam-macam es krim kemudian ada juga buah-buahan juga udah lengkap sih dan seger-seger alhamdulillah nah ini saya coba cek ya dia ini sos tiramnya mahal banget 35.900 kalau kemarin tuh sos tiram yang siambil 35.000 berapa gitu ya ya ini cuma beda berapa 100-100 tapi tuh jangkau sih nah ini ada minyak bijan yang kecil harganya 11.700an bener gak nih atau ketutup lagi nah ini pak su lagi ngambil-ngambil sekali lagi ini tuh di video ngambil banyak kalian nanti pada saat dikasih banyak yang di iniin di disqualifikasi halah di eliminasi sudah kayak ajang nyanyi aja nih yang ada yang dipotong-potong iyalah gitu jadi memang kita ngambilnya yang bener-bener diskon dan yang dibutuhkan kalau palsu tuh kan sukanya yang pedas-pedas ya jadi minyaknya tuh kebanyakan yang pedas-pedas kalau saya sama abang Ibrahim gak bisa makan pedas-pedas gitu abang Ibrahim sih gak entah ya kalau dia udah gede bisa apa enggak gitu nah ini kita udah dikasih bayar dulu ya tadi pak su ngambil baygung sempat yang diskon mams entah itu wanginya wangi apa yang pasti botolannya tuh warna pink ya sebenernya sih mau wangi apa aja yang penting dia bisa membunuh kayak kecoa nyamuk itu gak apa-apa kita pasti ambil tadi tuh diskon tapi sama kata mbaknya gak diskon jadi kita fighting deh Alhamdulillah mbaknya ramah jadi kita juga ngerasa nyaman sih dan Alhamdulillah kita masih tetap dapet harga promo lumayan banget mams harganya itu jauh loh selisihnya dirak itu 16 ribuan terus promonya dapet harga 9 ribuan Masya Allah jadi kayak merasa seneng ya kalau misalnya dapet harga promo jadi kalau bunda-bunda yang belanja harus lebih jelih gak apa-apa kita fighting gitu gak usah kayak gengsi atau malu gak boleh pokoknya kalau kita merasa diri kita benar diusahakan diomongin aja nah kurang lebih seperti ini suasana kota Ambon 2000 years later baik mam saya sudah tiba di rumah tadi tuh beli tambahan sedikit aja ya karena semalam itu memang gak beli mie instan jadi mie instan ini masih harus ada ya buat jaga-jaga kalau buat sahur untuk saum sunnah puasa sunnah atau lagi pengen kangen gitu makan mie instan jadi ini cukup harus di stock tadi itu beli ayam bawang merek indomie ini juga merek indomie yang mie goreng ini kesukaan Pak Su abang Ibrahim saya juga sih tapi saya tuh lebih seneng yang kuah-kuah kemudian Pak Su tadi ngambil yang rasa soto padang ini cukup pedas sih kalau bagi saya kemudian ada yang indomie mie instan yang rasa soto spesial ini ada ekstra koya gurihnya jadi ada yang soto spesial yang tidak ada ekstra koya gurihnya gitu jadi rasa soto biasa aja gitu gak ada tambahan kata spesial kemudian tadi beli terasi udang jadi tadi tuh kehabisan waktu bikin sambal terasi di video saya yang sebelumnya ini ada linknya di atas nah itu kehabisan sambal terasi jadi pas itu mau belanja Alhamdulillah ingat langsung dicatat sambal terasi kelupaan langsung ambil deh ini merek ABC isinya itu ada 20 saset Alhamdulillah ini bisa lebih sebulan karena yang kuat makan sambal di rumah itu cuma Pak Su aja satu sasetnya 4,2 gram kemudian tadi beli roti tawar yang masih ada kulitnya ini merek Mutiara ini merek lokal ya Mams pabriknya ada di Ambon kemudian beli santan bubuk biasanya sih pakai santan yang krim cuma lagi gak ada disitu ya udahlah ambil yang ada aja nah ini yang makanan untuk yang non makanan ada tambahan kayak bagon dan lain-lainnya tunggu ya Mams ya untuk yang non makanannya sedikit aja ya Mams ya karena memang yang dibutuhkan ya cuma segini aja untuk mereknya itu random aja tadi beli ini obat nyamuk yang dibakar yang bentuk lawas ini dari zaman kita masih kecil sudah ada ya Mams ya kemudian yang ini yang bentukannya kertas ini harganya tadi tuh berapa ya lupa saya 2 ribuan sih ngambil 5 aja nanti harganya saya tuliskan di layar ya Mams kemudian ini ya biasa lah ya stock buat kebutuhan perempuan untuk bulanan ini tadi harganya 6 ribuan isi 10 saya ambil yang ada sayapnya mereknya macam-macam sih saya tuh bener-bener random kadang-kadang charm, lawyer ya apa ajalah yang diskon yang murah nah tadi tuh sempet ambil yang ini tadi tuh ambil yang ada dari aroma-aroma lemonnya cuma karena gak promo kita ambil yang promo aja yaitu wangi flower garden kalau teman-teman yang nonton dari awal pasti bisa tahu nih ceritanya sejarahnya apa yang terjadi tadi jadi sempet terjadi ya apa ya sedikit menyita waktu tentang bygone ini makanya dinonton dari awal ya Mams ya kemudian kita tadi beli wipol ini wipolnya saya beli yang ini harga 19 ribuan kalau gak salah kemudian nah ini tadi tuh saya ngambilnya mau sunglight tapi sunglight itu harga 11.200 kemudian disarankan Pak Su yang mama lime harga 12 ribuan terus lebih gede kemasannya hanya saja Alhamdulillah kita dapat ini melirik kesini diraknya dapat deh ini merek sahaja merek sahaja Alhamdulillah sudah halal ya nah jadi ini tuh tadi belinya harganya berapa ya 10 ribuan murah deh pokoknya ini udah dapat sabun cuci piring kemudian sudah dapat juga buat pembersih lantai Alhamdulillah jadi gak perlu beli superpel lagi karena tadinya di list aku tuh ada superpel gitu kayak maksudnya kebutuhan buat ngepel-ngepel kalau ini kadang-kadang saya pakai untuk ngepel atau sikat lantai kamar mandi jadi segini aja kebutuhan saya totalnya itu bulan ini nanti akan saya taruh di layar kebutuhan atau habis berapa rupiah pada saat saya belanja bulanan tadi makasih ya masih ya sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati